2.000 rumah di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi kembali terdampak banjir. Hal itu disebabkan karena meluapnya Sungai Batanghari di kawasan tersebut. Sumpat surut, kini 21 RT di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi kembali terendam banjir. Kurang lebih sekitar 2.000 rumah warga di kawasan tersebut terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari. Meluapnya Sungai Batanghari tersebut disebabkan karena tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sehingga menyebabkan depit Sungai Batanghari di Kota Jambi meningkat. Meski demikian, banjir hanya merendam pekarangan rumah warga tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian beberapa akses jalan utama di kawasan itu juga mulai terendam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Lurah Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, Rahman Syah mengatakan, setiap hari depit sungai selalu naik mencapai 5 hingga 7 cm. Diharapkan banjir tidak lagi naik sehingga tidak masuk ke dalam rumah warga. Ini karena cuaca kurang baik dalam 2-3 hari ini, musim hujan terus, ada peningkatan air, banjir. Sekarang di alat ukur manual di Sungai Batanghari, tepatnya di Pencol, itu sekarang posisi sudah di angka 14,51 cm. Jadi sekarang ini kita masuk siaga tiga. Kalau yang terdampak banjir ini, kita kurang lebih ada 21 RT. Jadi kurang lebih itu sekitar 2 ribuan kakak. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan posko terpadu penanganan banjir di Kelurahan Legok. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hirusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!